Intro Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Selaku pembina upacara, tiba di tempat upacara, barisan disiapkan Siap, Wakil Penghormatan kepada pembina upacara Kepada pembina upacara, hormat, Wakil Tegak, Wakil Laporan pemimpin upacara, kepada pembina upacara Lapor pembina upacara, barisan disiapkan Hari Oyang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia yang ke-50 Hingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Siap! Lanjutkan Undangan dimohon berdiri Pengibaran Sang Merah Putih dipimpin oleh pemimpin upacara diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya Tenggara Timur Tahun 2021 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 selamat menikmati 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 Ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia Yang terbentuk dalam suatu sesunan negara Republik Indonesia yang bergerotan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang mahasiswa, kemahsiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh ikmat kejaksanaan dalam permusyawatan perwakilan Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Banja Prasetyakor, Kusutawai Republik Indonesia Banja Prasetyakor, Kusutawai Republik Indonesia Kami, Angkota Korps Kusutawai Republik Indonesia Kami, Angkota Korps Kusutawai Republik Indonesia Adalah insan yang berhimpat dan bertatuan kepada Tuhan Yang Maha Esa Berjanji Satu Setia dan tak kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia Setia dan tak kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancatila dan Pancatila dan Pugang undang dasar 1.145 Membuatkan kegiatan penyelamatan masyarakat yang diperlukan dikawasan masyarakat Berbuat Menjunjungi pormalan kaksa dan negara Menjunjungi pangalan masyarakat negara Terdapat ulang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara Setelah membuatkan kegiatan penyelamatan masyarakat yang diperlukan dikawasan masyarakat Tiga Memutamakan kepentingan negara dan masyarakat Di atas kepentingan pribadi dan golongan Keempat Pemeliharaan persatuan dan kesatuan maksa Serta kesetelahuan korupsi pegawai Republik Indonesia 5. Menegakkan kejujuan keadilan dan disipin Serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme Bacaan telah diserangkan, laporan selesai Terima kasih, kembali ke tempat Kembali ke tempat, kembali ke dalam Undangan disilakan duduk kembali Amanat pembina upacara Barisan di istirahat Perhatian Istirahat di tempat Kut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salve Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Sehat Yang terhormat Ketua Wakil Ketua Serta anggota Dewan Pemurus Korpi Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang terhormat Ketua Dharma Banita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pemurus Korpi Unit Perangkat Daerah Provinsi NTT Unit TNI Unit Polda NTT BUMN BUMD Lembaga Hukum Pendidikan Lembaga Penyiaran Daerah Dan Instansi Vertikal Provinsi Nusa Tenggara Timur Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Para Penyabat Sipil, TNI dan Poli Segenap Insan Pers dan Media Masa Singkatnya Bapak Ibu Hadirin yang saya hormati Pada hari yang bersejarah ini Dengan penuh rasa sukur kehadiran Tuhan Imah Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas perkaraan penyertanya Kita dapat melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-50 Kors Pegawai Republik Indonesia Di tengah pandemi COVID-19 Menuju normal baru Saya ulangi lagi Menuju normal baru Dengan segala ketidakpastian situasi dan kondisi Di segala bidang kehidupan masyarakat Berbangsa dan bernegara Kita tetap berdiri kokoh Membangun bangsa Untuk menatap masa depan yang lebih baik Dan penuh harapan Atas nama pemerintah Provinsi dan Rakyat Nusa Tenggara Timur Saya ucapkan selamat memperingati hari jadi ke-50 Kepada keluarga besar KORPI Baik yang bertugas di seluruh kabupaten kota Maupun di kecamatan Kelurahan Dan pendesaan Harapan saya peringatan hari jadi KORPI tahun ini Dapat meningkatkan dedikasi Profesionalisme Integritas Dan semangat sekenal panggota KORPI Dalam pengabdian saudara-saudara Kepada masyarakat Pada kesempatan yang membahagia dan penuh berkat ini Di hari bulan tahun emas KORPI Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus Atas pengabdian sekenal anggota KORPI di Provinsi Nusa Tenggara Timur Di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 Saya meminta kepada seluruh ASN Anggota KORPI Untuk tetap produktif Dalam melaksanakan tugas-tugas dengan terus mengembangkan inovasi-inovasi ASN harus kreatif dan inovatif Agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintahan negara Karena saat ini kita telah masuk ke dalam era yang semakin terbuka Di mana tantangan dihadapi semakin pelik Saudara-saudara sekalian Waktu sudah berubah Kita harus berubah Di dalamnya Tempora mutatur Etnos mutatur indis Seorang filosof Romali mengatakan demikian Seluruh ASN Nusa Tenggara Timur Saya minta Kita tidak hanya Bergulat kompetensi kita Di lingkungan Yusaha Tenggara Timur Tapi kita harus menuju Kompetensi kita di globalisasi Saudara-saudara sekalian Saya berterima kasih Kepada Saito Kepada BKD Yang terus memberikan Inovasi-inovasi Dan memberikan rangsangan Kepada para ASN Untuk melakukan inovasi-inovasinya Salah satunya Adalah dengan membuat karya ilmiah Bapak Ibu Semua kita Yang ada disini Pasti mengenyap pendidikan tinggi Pasti kita pernah membuat skripsi Pasti membuat tesis Pasti Pernah membuat disertasi Saya tekankan Tidak ada alasan Bagi seluruh ASN Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang tidak bisa Alasan apapun Untuk membuat Karya ilmiah Ini karya ilmiah Bapak Ibu Bukan disertasi Bukan tesis Karya ilmiah itu sangat sederhana Tidak perlu Anda membuat Grand Theory Tidak perlu Anda membuat Middle Theory Tidak perlu Anda membuat Apli Theory Berarti Anda hanya membuat Hipotesa Mengulasnya Secara teoritis Dan kemudian mengambil kesimpulan Secara idealis Realistis Dan fleksibilitas Sanggup saudara-saudara? Sanggup? Sanggup? Saya ulangi lagi Yang tidak sanggup itu Nanti kalau saya lihat Ada titennya di belakang Saya corek Titennya di depan Saya corek Sanggup? Sanggup? Itu baru ASN NPD Tepuk tangan untuk ASN Provinsi NPD Nanti saya minta ke Pak Seda Ibu BKD Kalau ada Karya-karya ilmiah Kasih 2-3 Saya mau kereksa Saya mau lihat nanti Karya ilmiahnya Bagus atau tidak Nomor 2 Tapi Jangan Nyontek Kalau nyontek Pak Gubernur dan Pak Pak Guktur Sudah tahu Kalau anda nyontek Jadi jangan nyontek Oleh sebab itu Bapak Ibu Profesionalisme Terdiri dari Peningkatan kompetensi Peningkatan knowledge Peningkatan skill Dan peningkatan Attitude Lebih dari itu Ada perubahan mindset Antara Work Dengan laboring Antara kerja Dengan garapan Banyak sekali ASN kita selama ini Hanya melakukan garapan Datang pagi Kerja Oke Istilah kerja Tapi bukan kerja Tapi menggarap Menggarap sesuatu Setelah itu pulang Output Outkannya Itu tidak-tidak Menjadi perhatian saya Pokoknya Saya melakukan aktivitas Apakah hasil Atau tidak hasil Apakah berguna Atau bermanfaat Itu bukan urusan saya Tapi saya datang Melakukan aktivitas Tepat waktunya Saya pulang Itu adalah garap Menggarap Tapi kalau namanya kerja Adalah usaha sadar Yang dilakukan oleh manusia Untuk menghasilkan Sesuatu Baik berupa barat Baik berupa jasa Anda puas Yang menggunakan itu Puas Dan menghasilkan output Outcome Bagi kepentingan Masyarakat banyak Bonung Komune Suprema Lex Itu yang Dimaksudkan dengan kerja Kalau tidak Anda baru sampai Kepada Garapan Tapi Saya yakin Saya yakin-yakinnya Dan aku yakin Semua ASN Nusa Tenggara Timur Khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur Sudah melakukan kerja Sekali-sekali Pasti ada Anda Melakukan garapan Tetapi Jangan terus-menerus Garap Tapi tidak kerja Itu Garap itu sama dengan Mengerjai orang Itu garapan Nanti Anda bisa lihat Di Google Apa itu garapan Apa itu kerja Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Secara khusus Saya juga ingin Menyampaikan Apresiasi yang tinggi Kepada Saudara-saudara Anggota Korpiden Tugas di pedalaman Dan di perbatasan negara Saudara-saudara Telah menuntukkan Dedikasi yang tinggi Melebihi panggilan tugas Dalam mengemban Amanat sebagai Abdi negara Abdi masyarakat Dan Abdi pemerintah Bapak Ibu Minggu yang lalu Kepala BMKG Datang ketemu Bapak Gubernur Dan saya Beliau mengatakan Nusa Tenggara Timur Harus siap Harus siaga Desember Januari Februari Merupakan Bulan-bulan Gawat Bagi daerah kita Karena pada saat itu Curah hujannya Akan melebihi Curah hujan Seperti biasa Oleh sebab itu Kita siap sedia Kita harus Antisipasi Semua ISA Supaya begitu Terjadi Kita sudah siap Hadirin sekalian yang saya hormati Tema yang diangkat Pada hari ulang tahun kelima puluh Korpi tahun 2021 ini adalah ASN Bersatu Korpi Tangguh Indonesia Tunggu Tema ini saya nilai tepat Karena saat ini kita bertekad Mewujudkan NTT Bangki Menuju masyarakat sedia terakhir Berkualitas dan demokratis Sangat penting Bagi tercapainya Keberhasilan Kebangunan Nasional Untuk meningkatkan Kesejahteraan Raya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Berkade dikasi dan komitmen Para anggota Korpi Bersama-sama Seluruh elemen bangsa Kita malu bertahan Dari krisis keuangan Belopak Ekonomi kita tetap tumbuh Kesejahteraan Raya Terus meningkat Dan pelayanan kubik Berjalan lebih baik Lebih murah Dan lebih cepat Merefleksikan kembali Perjalanan panjang Korpi sampai dengan saat ini Di bulan tahun ke-50 Korpi telah tampil Sebagai organisasi profesi Yang tetap menaikkan tugas Kedinasan secara profesional Sesuai dengan tuntutan Dan perkembangan zaman Hadirin sekalian Yang saya muliakan Mengakhiri sambutan ini Selaku penasihat Korpi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Saya ingin menyampaikan Beberapa pesan dan harapan Kepada segenap anggota Korpi Dimanapun saudara bertugas Dan berada Pertama Tingkatkan profesionalisme Sebagai aparatur negara Agar masyarakat benar-benar Dapat merasakan manfaat Dari program Napa Cita Demi terwujudnya Kualitas pelayanan publik Dan kesejahteraan masyarakat Kedua Wujudkan birokrasi yang bersih Efisien Efektif Transparan Dan akun tabel Tingkatkan budaya Antikorupsi Laksanakan instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2013 Tentang pencegahan Dan pemberantasan korupsi Ciptakan birokrasi yang cerdas Cepat Profesional Dan Responsif Ketiga Tunjukkan keteladanan Sebagai aparatur negara Yang bersih dan berbibaba Jangan cenderai Kepercayaan rakyat Dan sumpah Jabatan Kita memilih Keamanan dan tanggung jawab yang besar Dalam menjalankan tugas kepada Tuhan Bangsa Dan negara Kempat Mari kita tunjukkan kepada rakyat Jajaran aparatur pemerintah Di masa new normal Saat ini Merupakan pelayan masyarakat Kedepankan kepentingan masyarakat Di atas kepentingan pribadi atau golongan Kelima Jadilah ISN Yang menginspirasi Selalu bekerja dengan tulus Dan ikhlas Demi kemajuan Pesatenggara Timur Yang kita cintai Hadirin sekalian Saya hormati Di akhir sambutan ini Akhirnya Atas nama pemerintah Dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur Sekali lagi Saya ucapkan Selamat hari ulang tahun Kursus Pegawai Republik Indonesia Ke-50 Tahun 2021 ini Teruslah mengambil Untuk kemajuan negara Bangsa Dan di provinsi Nusa Tenggara Timur Yang kita cintai ini Selamat bertugas Dan kiranya Tuhan Maha Kuasa Senantiasa menyertai Dan memberkati Segala usaha dan karya kita Sekalian Dalam tugas Dan tanggung jawab kita Untuk membangun Nusa Tenggara Timur Dirgahayu Kursus Pegawai Republik Indonesia Sekian dan terima kasih Wa'alaikum Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salve Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Sehat Terima kasih Siap Mars Korps Pegawai Republik Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Upacara Upacara telah dilaksanakan Laporan selesai Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kepada Pembina Upacara Polong Lut Teguk Lut Upacara selesai Pembina Upacara Berkenan meninggalkan Mimbar Upacara Barisan dapat diistirahatkan Bapak Ibu hadirkan kami hormat Selanjutnya Kita ikuti bersama Penyerahan hadiah lomba karya tulis ilmiah Dan lomba pengucapan panca prasetia korps pegawai Republik Indonesia Diawali dengan pembacaan hasil lomba Mohon berkenan para pemenang agar mengambil tempat ketika nama dibacaan Harus Berupa sertifikat dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah Tonafa dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Seda Provinsi NTT Hadiah baru juta 250 ribu rupiah Penanaman modal dan pelayan diikuti oleh 36 peserta dari 19 perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Juara satu jatuh kepada Bapak Paulus Histo Safro dan Esha Dari Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Seda Provinsi NTT Hadiah berupa sertifikat dan uang tunai sebesar 3 juta rupiah Juara dua jatuh kepada Ibu Calimatus Sadia SPDGR Dari SMKN 1 Wewena Sumba Baradaya Hadiah berupa sertifikat dan uang tunai sebesar 2 juta 500 ribu rupiah Juara tiga jatuh kepada Bapak Paulus J. Angelis STMT Dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Hadiah berupa sertifikat dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah Pemenang harapan satu atas nama Muhadi SSN Harapan dua atas nama Yuan V. Elim STMN Harapan tiga atas nama Valerisu Guru ESSOS Harapan empat Nur Maimuna SSMM PAR Harapan lima Sofia Asara SSIMH Harapan enam Wilfried M. Kahanono SSMHRM Mohon berkenan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Didampingi Serketaris DAE Rupa laut jo kawan Harapan Harapan impression Harapan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati